Halo teman-teman semua, selamat datang dan berjumpa kembali di channel ini Oke, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberikan panjang umur serta ditambahkan rejeki Oke teman-teman, kali ini kita akan bersama-sama ya, mereaksin satu buah video teman-teman ya Yang disini adalah video dari Tribun ya teman-teman, Tribun Medan ya teman-teman ya Nah, judulnya adalah Makan Nasi Sisa Untuk Sahur Karyawan Resto Ini Dipecat Nah, seperti apa dan bagaimana cerita dan kronologinya teman-teman Jadi kita saksikan aja bersama-sama videonya Peristiwa memilukan dialami Andi Pranama, 20 tahun karyawan kontrak di Resto Beauty in the Port Medan Ia diduka dipaksa mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya bekerja Mirisnya hal ini terjadi usai ia memakan nasi sisa kurang layak di restoran Diduga untuk sahur ya Sisa nasi restoran mis Dengan inisiatifnya sendiri, nasi itu dimasak menjadi nasi goreng lalu dimakan bersama beberapa rekannya Jadi dimasak nasi goreng Bang, bisa dijelaskan, diceritakan apa yang abang alami ini bang? Nah, yang saya alami sekarang saya dipecat secara sepihak nih bang Secara sepihak, langsung ditempat dan langsung tidak dipecatkan lagi lah pada waktu itu Terhitung kapan itu? Itu terhitung tanggal 16 Maret Tanggal 16 Maret Bisa diceritakan apa yang menjadi penyebab abang dipecat sepihak ini? Pada tanggal 16 Maret itu bang, kami kan lagi masak nasi goreng, itu kami minna itu Kami balik jam 12 Jadi adalah disitu nasi, itu namanya sudah dibilang nasi kuning Nasi bisa dibilang itu nasi spoin Tidak layak, pakai lah Terus saya juga dipecat kembangan Jadi saya masak lah itu kan, nasi goreng itu kan Tanpa seizin siapa pun saya masak dengan nasi adik Saya masak, abis itu saya bilang-makan dengan saya Nah, kalian makan Kami ada sekitar 4 orang nih Yang saya kasih makan, yang orang-orang pemakan itu ada 4 orang Nah, maksud dan tujuan abang memasak itu apa? Apakah untuk sahur orang abang dengan kawan? Bahwa karena itu kan posisinya kami minna itu abang Kami balik jam 12 malam Itu kan untuk balik Nanti rumah kan sudah sampai jam 1 Makanya saya yang catip, saya masak lah kan Karena untuk sahur juga kan Dan besok kami itu langsung masuk pagi Jadi, sampai rumah itu tidak sahur lagi Nanti langsung makan lah, pulang Dan langsung pulang, langsung tidur lah Untuk persiapan besok kerja Kalau maksudnya begitu ya bang ya Terus kalian untuk sahur ya Nah, kemudian bang, setelah abang masak itu apa yang terjadi? Setelah saya masak nasi goreng itu Pas tanggal 15 maretnya, ada satu orang namanya Damaris Menjuntah Dan itu atasan saya Jabatan dia, KUK 1 Habis saya ini masih KUK 3 Jabatan dia, KUK 1 Dia itu bilang, dia nanya sama saya Kamu masak apa kan? Habis itu saya bilang, gak ada, gak ada kak saya Saya cuma goreng-goreng aja saya bilang Habis itu katanya, yaudah nanti saya lihat CCTV Habis itu saya bilang, yaudah silahkan Dan dari situ, di tanggal 18 maretnya Tanggal 18 maretnya, datanglah si Daniel Gonaro ini Sama si Damaris Orang itu ngambil schedule harian kami Di hapusnya lah nama saya Di hapusnya nama saya dari schedule harian Terus si Daniel Gonaro manggil saya Manggil saya, dia bilang kayak gini sama saya Kamu tau kesalahan kamu apa? Ya pak, saya tau saya salah saya Kamu tau itu perbuatan salah? Iya pak, saya salah Habis itu katanya Kamu tau ini perbuatan salah kan? Kamu tau konsekuensinya ini apa kan? Ya pak, saya tau konsekuensinya ini apa Kenapa kamu masak nasi itu kan? Karena nasi itu nasi guning pak Itu nasi guning, sudah nasi tidak layak Pakai untuk customer Itu nasi semalam Tidak ada alasan beridangnya Kamu tau kan sekelah-kelah kejadian ini kamu Tau kan konsekuensinya apa? Ya pak, saya tau konsekuensinya apa saya bilang Ya udah, sekarang gini aja Kamu silahkan perpamitan sama orang-orang kamu Kamu sekarang dipecat ke atasnya Ya udah, dari situ saya langsung Salam dia Langsung saya perpamitan sama orang-orang Langsung saya langsung pulang Kemudian pak, soal dipaksa naikkan surat pengunduran diri itu? Itu di tanggal 19 Maret pak Tanggal 19 Maret itu Saya disuruh datang ke HO HO itu HRD loh Adalah namanya Lydia Wijaya Lydia Wijaya itulah HRD Dia bilang sama saya Pak, tolonglah pak buat surat pernyataan Pertama dia masih baik pak Tolonglah buat surat pernyataan Kalau bawa sana bapak salah Terus, bapak tanda tangan ini surat ini kan Habis itu saya baca lah kan Surat itu apa? Eh, rupanya surat ini surat pengunduran diri Habis itu saya bilang sama si Lydia ini Bu, saya tidak pernah mengundurkan diri dari bisa bu Saya ini dipecat Saya minta surat PHK-nya Habis seorang itu berargumen Kamu kan kena, kamu kan Udah kena SP kan Kamu itu kena SP3 Udah sanksi paling terakhir Habis itu saya bilang Iya Bu, saya kena SP3 paling terakhir Kenapa saya mengundurkan diri? Saya tidak pernah mengundurkan diri dari bisa grup saya bilang Saya dipecat, mana surat PHK-nya? Saya bilang Ada sekitar 15-15 orang itu Kamu kan asalksi 3 Kamu kan asalksi 3 Terakhir hal untuk gondok sendiri Terakhir hal untuk gondok sendiri Terakhir hal ini dikoyakkan Dia lah surat pengunduran diri Dibilang dia begini ya Mas Tidak perlu saya di surat pengunduran diri Saya cuma butuh kamu Buat surat pengunduran diri Kalau kamu di salah Kamu tahu kan kamu salah Kenapa kamu tidak mau buat Buat pengunduran diri Bu, saya itu tahu saya salah Tapi tidak perlu saya buat pengunduran diri Salah saya Saya akui Kok saya salah Udah sekarang begini aja Kamu kok mau beli senager Ayo beli senager Paling aneh kamu memang Habis susah Habis itu dibilang dia Kamu kan ini udah Kamu kan ini pengunduran diri Bu, saya tidak mengundurkan diri Saya bilang Ya kamu mengundurkan diri ini Enggak bu, saya tidak mengundurkan diri Kamu kena sanksi Sanksi apa bu? Sanksi ijazah Ijazah di sana itu Kamu ditahan Sanksi ijazah Jasa sudah ditahan Kalau memang kita Memundurkan diri Kita itu wajib bayar mudah Jasa yang ditahan guys Jadi disenggah dia Kamu ini anak sanksi Sanksi apa bu? Saya bilang Iya sanksi Soalnya kamu Mundurkan diri Saya tidak mundurkan diri Saya bilang Saya dipecat Enggak, kamu itu anak sanksi Kamu harus selesai 1,5 juta Atau gak kamu ganti Rugi Apa yang udah kamu pakai Enggak apa yang udah kamu masak Contoh yang kayak gas Bahan-bahan yang kamu pakai Nasinya Listriknya Habis itu dari situ Dibilang dia juga Kalau kamu tidak mau Ganti rugi Ijazah THR kamu Gaji kamu Itu saya tahan Kalau bapak mau Bukti-bukti Bukti poisnot ada Sama saya semua Begitulih malus menit Saya dihati Saya rekam semua Dari awal Kemudian setelah itu Setelah 19 Maret gitu ya 19 Maret itu Tidak ada lagi apa-apa Saya lapor langsung ke LBH Langsung diproses oleh LBH Orang itu ngirimi surat Tidak ada Oke pak Bisa dijelaskan Bagaimana tanggapan Mengenai Peristiwa yang dialami Andre yang juga Dipecat sepia itu Oke guys Ini dari pihak LBH nya Teman-teman ya Kait dengan Perkara Andre Yang Sudah mengadukan KODM Dan Atas Pemberhentian sepia Atau pihak itu KODM Sebagai kasarnya Telah Melakukan Surat Atau mengirimkan Surat undangan Di partit pertama Dan kedua Dan pun Permasalahan Yang dialami Andre ini Tidak ada Adanya Pemberhentian Sepihak Pemberhentian sepihak Atau pihak ini Diawali karena Yang Dugaan itu Diberikan informasi Dari Andre adalah Ketika dia Makan nasi sisa Restu Dan Ketika Nasi sisa Restu Dimakan Dengan beberapa Kawannya Karena Lapar Dan Karena itu pun Juga Harus bersahur Kan Itu Artinya Diberhentikan Gara-gara Makan nasi sisa Karena itu Andre datang kelebihan Untuk minta Kedilan Dan Pasian hukum Berawal Dari pengadilan itu Kita mengambil Pemberhentikan Dan ternyata Dan ternyata Banyak ketemuan Kejanggalan-kejanggalan Ya Artinya begini Andre Ya melakukan Makan Nasi sisa Yang memang Biasanya di perusahaan-perusahaan itu Dilarangkan begitu Cuman Apakah itu harus Langsung di PHK Padahal Secara hukum itu Kalau Undang-Undang Penangkerjaan Seorang itu Ketika mau diberhentikan Harus terlebih dahulu itu Ada diberikan Peringatan pertama Kedua Dan ketiga Jangan tenggang waktu Ya 6 bulan Peringatan pertama Selanjutnya 6 bulan kedua Peringatan kedua Dan seterusnya Jika itu juga ada perubahan Dari sofis peringatan itu Adalah untuk Memperbaiki diri Ya Namun Kita sangat menyayangkan LB Medan Hari ini Masih ada perusahaan Yang Berlaku Menurut kita Tidak manusiawi Orang memakan nasi sisa Yang karena lapar Dan Mau bersahur Harus di PHK Kan begitu Anehnya Pas ke tanggal 16 Maret Kejadian itu tanggal 16 Maret Benar sih Tanggal 18-nya Andre dipanggil Rasa kemanusiaannya Kemana ya Sudah pengundung dirian Ini kan lucu nih Sudah diberhentikan tanggal 16 Disuruh pamitan ke kawan-kawan Tanggal 18 Dipanggil Disuruh buat pengundungan diri Ini jelas Berkentangan dengan Undang-undang berlaku Undang-undang Penangkerjaan Untuk penundang Cepet kerja Seorang yang sudah di PHK Di PHK dapat haknya Sangon Penggantian masa kerja Dan Penggantian hak Tetapi Pas kali berhentikan Dia disuruh buat pengundungan diri Ini kan aneh Dugaan kita Pengundungan diri ini Untuk menyelamatkan Kalau Andre ini dianggap Mengakui kesalahan Dan dia resign Dan nanti dia tidak lagi Mendapatkan haknya Walau memang Secara hukum Ketika orang mengundungkan diri itu Dia dahatnya Ya Itu dahat Yang pisah dan Pengantian hak Itu problem yang Jadi masalah Parahnya Dia disuruh tangan-tangan Andre gak mau Dan Dugan ketidakmanusiai Nampak lagi HRD Inisial LW itu Marah-marah Kalau tidak mau tangani kan Dan bahkan Dua sampai mengoyak Surat tersebut Ini kan sangat Luar biasa ya Apakah itu ancaman Intimidasi Apakah buru-buru itu Harus dihadapkan dengan Hal-hal seperti itu Oleh karena itu Nah Benar itu ya Cewa dan HRD yang secara hukum Dilanggar Dan dia hari ini Minta keadilan Ke LBA Medan Itu Singkat cerita Yang kita dapat dari Andre ya Kira-kira Kemudian Pak Direktur ini Tindak lanjut Dari LBA Medan Kedepannya seperti apa ini Oke Kita Sebelumnya sudah melakukan Upaya hukum Undangan Bipartin Undangan Bipartin itu adalah Menyundang pihak Pengusaha atau perusahaan Untuk berdiskusi Dengan pekerja Namun Undangan pertama itu Tidak di Gubris sama mereka Tidak diadiri Seharusnya hari Jumat lalu Di hari Jumat lalu Yang mereka tidak adir Sorenya Kita kirimkan Undangan Bipartin kedua Atau terakhir Yang nantinya Itu akan kita undang Biasanya nanti Tahun delapan Apakah mereka datang nanti Sebagai etikat baik Untuk menentrakan masalah ini Itu bagus Tapi kalau tidak Berarti mereka merasa Mereka sudah Sesuai aturan Menurut mereka mungkin begitu Mereka memang Ingin perkara terus Berjalan ya Perlu diketahui Andre ini diberhentikan Dalam masa terikat kontrak Andre Informasi itu adalah Andre di kontrak selama dua tahun Baru tiga bulan dia berjalan Sebelumnya sudah setahun kerja Berpanjang lagi Baru tiga bulan dia berjalan Kontrak yang kedua ini Diberhentikan Artinya Ada sisa kontrak Satu tahun sedang bulan Yang secara hukum Ketika pihak pengusaha Ataupun perusahaan Memberhentikan karyawan Atau buru Yang masih ada kontraknya Maka itu kewajiban hukumnya Adalah membayar sisa kontraknya Dan hak lainnya Namun Ujuk-ujuk bukan tentang itu Tapi tentang kemanusiaan Tentang asasi manusia Apa iya seorang buru Yang bekerja Yang memberikan keuntungan Kepada Benar sih Tentang kemanusiaannya itu ya Nah Itu guys Memang sedang berjual Walaupun itu ada aturan nanti Ini aturannya apa? Parah sih ini guys Bisa ujuk-ujuk Langsung mencet orang Kira-kira gitu Oke bang Ada apa yang harus disampaikan Pada pengusaha Dan para pekerja Dalam lebaran Baik ya LBM Medan Sebagai lembaga yang konsen Terhadap kemulikatan hukum Dan ases manusia Dan juga Sebagai Fokus pengawasan Terhadap buru Meminta kepada Seluruh pengusaha Ataupun perusahaan Untuk menahati aturan Dalam proses Bekerja Maupun proses Wajiban Dan pekerjaannya Terus Ini berkaitan dengan Ke Arraya keagamaan Maka pengusaha Sudah ada aturannya Permen Tenaga kerja Nomor 6 tahun 2016 Tentang tunjangan arraya Dan sudah edaran Menteri Ketenaga kerjaan Itu Mewajibkan Pengusaha Atau perusahaan Untuk memberikan TAHR 7 hari Sebelum Hari Raya Hidup Fitri Karena itu Seluruh persoalan Yang di Indonesia Harus menangati Dan Kepada buru-buru Yang hari ini Memang belum ada Diberikan HH nya Karena kita juga Buat POSKO POSKO Sejahtera buru tuas Dilindungi Kira-kira Sudah ada BEMEDAN Oke guys Dari video ini Kita bisa Sedikit ya Teman-teman Sedikit atau banyak Mengambil Pendapat ya Teman-teman Jadi ya Karena Gara-gara Masak Nasi Sisa Dan itu Emang nasi Nggak layak Buat Disuguhkan Ke customer Atau pelanggan Teman-teman Dan itu Dimasak kembali Oleh Karyawan tadi Yang bernama Andret Dijadikan nasi goreng Dan Rencana akan dibuat Untuk makan malam Serta sahur Tapi malah Kenyataannya Berujung pada Diberhentikannya Si Mas Andret Tadi ya Teman-teman Gara-gara Ya Kalau bisa dibilang sih Masalah sepele Itu teman-teman Cuma Makan nasi Seperti itu Tapi mungkin itu Ada Peraturan perusahaan Yang lain ya Yang belum kita ketahui Seperti apa Peraturannya Yang seperti tadi Tadi sempat dibilang Masalah Pemakaian gas Mungkin ada yang listrik Yang terpakai Nah Tapi Kenapa hal seperti itu Sampai Pemberhentian ya Sampai dipecat Secara sepihak Dan tanpa ada Besangon apapun ya Teman-teman ya Oke Gimana menurut kalian semuanya Silahkan tulis di kolom komentar ya Kita berdoa Semoga masalah ini cepat selesai Dan Kedepannya Si Mas Andri bisa Melanjutkan karirnya ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Teman-teman semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati